Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Rizka channel kita lagi menikmati keindahan bulan di tengah lembah harau sekarang kita mau review juga Villa Harau Sky di malam hari nih guys kemarin di part 1 dan 2 kita udah review di siang hari sekarang kita mau review di malam hari seperti apa suasananya Harau Sky Villa di malam hari nah seperti inilah keindahannya guys Harau Sky Villa dengan lampu-lampu yang cantik banget ada Villa warna-warni dan juga Villa bintang tiga jadi sekarang kita nginap di sini dan menikmati suasananya guys dan di atas sana juga ada tuh perusahaan atau kantor yang juga nyewa apa nginap di Harau Sky Villa ini untuk bikin acara kantornya mereka yuk sekarang kita jalan-jalan menikmati udara yang sejuk banget di sini guys nah ini dia kolam renangnya guys ini dia kolam renangnya guys yang dihiasi dengan lampu warna-warni berubah jadi hijau warna biru ungu pink wuih cantik banget ya guys rasa mau berenang ya kan kolam warna-warni gini kita bisa santai-santai jalan-jalan santai di sini guys dan juga bisa duduk-duduk santai di depan kamar ataupun di bawah tenda-tenda yang telah disediakan nah ini dia tampilan Villa bintang tiga nya guys melah banget ya kan jadi kamar kita itu yang di depan sana guys yang nomor empat itu kemarin kita ambil yang superior ya nah di sebelah sana juga ada Villa pelangi yang berwarna-warni nah bisa untuk teman-teman yang membawa keluarga besar dengan ukuran kamar yang lebih besar juga nah yuk kita coba dalam ke situ guys ini ada jembatan-jembatanan ya untuk akses menuju ke lapelanginya nah alangkah cantiknya kalau kalau sungai-sungai di bawah ini sungai-sungai kecil ini dijadikan kolam juga ya guys jadi kita bisa berenang juga di sini seperti kolam arus gitu pasti bakalan lebih cantik soalnya gak bisa jadi masukan juga ya buat pengelola haro skyvillanya nah ini pemandangan Villa bintang tiga nya dari jembatan ini guys cantik banget itu ada juga lampu sorot yang menjadikan suasana di sini jadi makin terang ya jadi di sini yang di depan itu adalah cafe dan restonya guys ini bisa jadi tempat acara atau aulanya juga ya nah ini dia spot instagramable nya guys ada haro sky dengan lampu-lampu yang baru warna-warni jadi belum ke haro sky kalau belum berfoto di sini ya guys kalau di depan sana itu adalah water park haro sky nya ya yang udah kita review juga di part sebelumnya nah ini di keindahan bulan yang di tengah lembah haro ya guys jadi suasana di sini tuh masih adem asri sejuk ya bisa untuk melepas sejenak atau merefresh sejenak pikiran kita kelelahan kita dari aktivitasnya hari-hari yuk kita juga mau instagramable nih guys kita bikin video-video yang di sini ya haro sky buat teman-teman yang udah menonton terima kasih jangan lupa saksikan video kita sebelumnya jangan lupa di subscribe juga di SKAH channel